Al-Fatihah Saudaraku sekalian Kita sebagai hamba Allah Makhluk ciptaan Allah Yang menghuni dunia ini Dan ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Dan dalam hal beribadah itu Salah satunya adalah Kita itu harus Berbuat baik kepada Sesama Kepada orang lain Baik itu keluarga Saudara Tetangga Teman dan Yang lain sebagainya Dan untuk berbuat baik itu Banyak Ya Bisa Bisa Dalam hal Saling tolong menolong Juga saling menghormati Saling menghargai Di antaranya Seperti itu Dan juga Yang perlu kita ketahui Allah itu Maha tahu Maha mendengar Dan Maha Maha yang lainnya Yang itu juga harus Benar-benar Kita Pahami betul Agar Jangan sampai Kita itu Keliru Dalam Bersikap Ataupun Berbuat Dan juga Ada Ayat Allah Yang Bunyinya Wallahu Alimun Gidda Bisudur Yang Artinya Allah itu Maha Mengetahui Apa Yang ada Di dalam Dada Dan itu Insya Allah Maksudnya Apa yang Ada Di dalam Hati Artinya Allah Mengetahui Isi Hati Manusia Dan Kalau Allah Menyampaikan Seperti itu Artinya Kita juga Harus Berpikir Bahwa Apa Yang Kita Detikkan Atau Kita Itu Utarakan Rasakan Yang Yang ada Di dalam Hati Itu Allah Mengetahuinya Apakah Itu Baik Ataupun Itu Buruk Jadi Kalau Sudah Tahu Seperti Itu Maka Kita Ya Tidak Bisa Sembarangan Memakai Hati Itu Atau Atau Berniat Empamanya Di dalam Hati Karena Dengan Salah Niat Maka Apa yang Kita Lakukan Juga Menjadi Keliru Menjadi Salah Dan Tidak Akan Menjadi Amal Yang Seleh Insyaallah Seperti Itu Dan Kemudian Juga Umpamanya Kalau Selama Ini Entah Dulu Entah Kapan Mungkin Kita Pernah Menyimpan Rasa Benci Ataupun Denki Kepada Orang Lain Kepada Orang-orang Yang Ada Di Sekitarnya Maka Allah Ya Maha Tahu Dan Bukan Hanya Sekedar Tahu Maka Kebencian Ataupun Kedenggian Yang Ada Di Dalam Hati Seseorang Akan Tercatat Rapi Oleh Malaikat Allah Yang Memang Tugasnya Diperintahkan Oleh Allah Untuk Mencatat Amal-amal Manusia Baik Yang Amal Baik Ataupun Amal Yang Buruk Jadi Kalau Kita Itu Pernah Atau Siapapun Maka Itu Harus Kita Sadari Bahwa Itu Sesuatu Yang Salah Dan Itu Akan Bermasalah Nantinya Baik Itu Di Kehidupan Di Dunia Ataupun Di Akhirat Dan Juga Ada Ayat Allah Yang Bunyinya Wal Akhiratu Khairu Wa Apa Yang Artinya Dan Akhirat Itu Lebih Baik Dan Lebih Kekal Dari Ayat Itu Bisa Kita Ambil Pengertian Bahwa Akhirat Itu Apa Yang Kita Dapatkan Nanti Itu Kalau Itu Kebaikan Itu Akan Kekal Tidak Hanya Sementara Tidak Hanya Beberapa Tahun Tapi Yang Di Dunia Ya Tidak Kekal Tadi Kalau Umur Manusia Itu Rata Rata 70 Atau 80 Tahun Ya Tinggal Hitung Saja Tinggal Berapa Sisa Hidup Manusia Itu Di Dunia Artinya Kalau Umpamanya Itu Sebuah Kesenangan Kalau Kesenangan Itu Hanya Untuk Dunia Artinya Ya Kesenangan Yang Sedikit Dan Tidak Kekal Ya Kayak Tadi Kalau Orang Yang Menyimpan Rasa Dengki Atau Benci Tadi Umpamanya Orang Dengki Itu Kan Ciri Khasnya Dia Itu Senang Melihat Orang Orang Lain Itu Susah Dan Dia Akan Susah Melihat Orang Lain Itu Senang Dan Kesenangan Itu Ya Hanya Sementara Tadi Hanya Di Dunia Kalau Dia Melihat Orang Lain Mendapatkan Kesusahan Dan Itu Suatu Kesalahan Yang Ya Besar Juga Karena Kedenkian Itu Dilarang Oleh Allah Dan Itu Akan Menjadi Catatan Buruk Bagi Siapapun Yang Melakukan Kedenkian Seperti Itu Dan Catatan Itu Ada Di Buku Amalan Manusia Yang Dicatat Oleh Malaikat Pencatat Amal Insya Allah Seperti Itu Dan Kemudian Juga Orang Yang Denkki Itu Biasanya Bukan Hanya Ketika Melihat Ataupun Mendengar Orang Lain Itu Mendapat Kesenangan Ataupun Kesusahan Tapi Biasanya Juga Orang Denkki Itu Diiringi Dengan Sebuah Upaya Tapi Mengarah Upaya Yang Tentunya Tidak Baik Umpamanya Kalau Dia Dengki Dengki Kepada Seseorang Ketika Dia Ketemu Dengan Orang Lain Bisa Saja Dia Menceritikan Keburukan Keburukannya Atau Fitnah Padahal Orang Yang Ditengki Tadi Mungkin Tidak Seburuk Yang Dia Ceritakan Tapi Dia Buat Cerita Bahwa Si A Itu Orangnya Begini Begini Dan Begini Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Benar Tidak Seperti Itu Karena Itu Hanya Karena Unsur Kedengkian Itu Tadi Sehingga Dia Membuat Cerita-cerita Yang Bisa Menjadikan Orang Yang Didengki Tadi Rendah Di mata Orang Lain Tercelah Di mata Orang Lain Dan Mungkin Harapannya Agar Orang Yang Didengki Itu Dibenci Banyak Orang Disingkiri Banyak Orang Karena Dia Itu Ternyata Buruk Berlakunya Akhlaknya Dan Lain Lain Sebagainya Padahal Itu Hanya Hasil Rekayasa Atau Berlaku Orang Yang Menyimpan Kedengkian Ataupun Kebencian Sehingga Ketika Ketika Orang Lain Mengamini Atau Mengiakan Apa Yang Dia Sampaikan Tadi Sehingga Orang Mulai Membenci Juga Menyikirkan Juga Dan Lain Sebagainya Tadi Dia Mendapatkan Sebuah Kepuasan Mendapatkan Sebuah Kesenangan Kebahagiaan Karena Ya Seperti Yang Awal Disampaikan Tadi Orang Yang Menyimpan Kedengkian Atau Kedencian Itu Biasanya Kesenangannya Ya Melihat Orang Yang Didengki Itu Ya Mendapatkan Kesusahan Kesulitan Atau Dibenci Banyak Orang Kepuasanya Disitu Dan Itu Dia Dapatkan Di Dunia Puas Senang Bahagia Karena Tujuannya Tercapai Tapi Di akhirat Tentunya Tidak Seperti Itu Karena Itu Sebuah Perbuatan Dosa Yang Sangat Berbahaya Bahkan Kalau Di Dalam Al-Quran Itu Ada Ayat Yang Bunyinya Al-Fidnatu Asad Duminalkot Yang Artinya Fitnah Itu Lebih Kejam Daripada Pembunuhan Nah Orang Yang Dengki Tadi Kan Menceritakan Sesuatu Pada Orang Lain Yang Ada Pada Diri Orang Lain Tadi Tidak Sebenarnya Mereka Orang Itu Ya Dijelek Jelekan Dikatakan Macem-macem Namanya Orang Tidak Suka Padahal Tidak Seperti Itu Tapi Karena Ya Itu Tadi Ada Raksa Dengki Tadi Sehingga Memfitnah Dan Fitnah Itu Bisa Jadi Termakan Atau Dimakan Oleh Orang-orang Yang Mendengarkan Fitnah Itu Artinya Itu Sebuah Dosa Yang Luar Biasa Karena Itu Lebih Kejam Dari Pembunuhan Kenapa Karena Membunuh Seseorang Itu Memang Dosa Besar Tapi Satu Orang Tapi Kalau Binnah Itu Membunuhnya Bisa Berkali Kali Dan Orang Banyak Yang Bersalah Seperti Itu Kira-kiranya Seperti Itu Jadi Itu Yang Harus Kita Perlu Kita Ketahui Dan Kita Waspadai Jangan Sampai Kita Itu Menyimpan Rasa Kebencian Atau Gedenggian Kepada Orang Lain Dan Itu Akan Merusak Amal Ibadah Siapapun Walaupun Mungkin Salatnya Tertib Walaupun Dia itu Puas Hanya Juga Tertib Membamanya Dan Ngajinya Mungkin Bagus Itu Tidak Akan Menjadikan Sesuatu Yang Buruk Tadi Akan Menjadi Baik Tidak Bahkan Bisa Merusak Tadi Bisa Menghilangkan Amal Amal Soleh Seseorang Yang Menyimpan Kedenggian Tadi Bukankah Kalau Diumpamakan Ya Seseorang Yang Mungkin Cantik Ataupun Tampan Dilihat Tapi Kalau Ada Nasi Satu Saja Nempel Di hidung Itu Boleh Jadi Kecatikannya Akan Hilang Atau Akan Menjadi Tertawaan Orang Lain Karena Ada Sesuatu Yang Ya Lucu Atau Memalukan Seperti Itu Jadi Dosa Itu Juga Demikian Kalau Amal Solehnya Mungkin Banyak Tapi Ada Dosa Yang Cukup Lumayan Besarnya Itu Bisa Menghapus Atau Merusak Amal Soleh Manusia Dan Itu Kalau Diseritakan Di Al-Quran Ada Ayat Yang Bunyinya Bawai Lil Musalin Yang Artinya Jelak Alah Orang Yang Sholat Orang Sholat Itu Kan Baik Dan Itu Perintah Allah Dan Itu Wajib Tapi Akan Menjadi Jelaka Akan Menjadi Rusak Artinya Siasya Sholat Kalau Perlagunya Ternyata Tidak Baik Tidak Dibenarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Ayat Tadi Diteruskan Al-Ledin Nahum An-Solat Imsahun Itu Yang Ya Lalai Dalam Sholatnya Itu Artinya Apa Yang Dibacanya Itu Dia Lupa Sehingga Dia Melakukan Hal-hal Yang Tidak Dibenarkan Oleh Agama Paling Tidak Kan Sholat Itu Di Akhir Sholat Kita Kan Membaca Salam Mengucapkan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Menengokkan Muka Kita Ke Kanan Dan Ke Kiri Yang Itu Kalau Tidak Salah Sebagai Juga Pelajaran Bahwa Kita Harus Memberikan Atau Mendoakan Keselamatan Kebaikan Kepada Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Baik Itu Keluarga Teman Saudara Atau Tetangga Jadi Artinya Dalam Kehidupan Sehari-hari Ya Kita Harus Berbuat Baik Pada Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Dan Bukankah Ayat Allah Yang Lain Menegaskan Inna Salah Tanha Anil Fahsawal Mungkar Bahwasannya Salat Itu Mencegah Perbuatan Keji Dan Mungkar Jadi Kalau Salatnya Sudah Benar Sudah Baik Dia Tidak Akan Berbuat Keji Dan Mungkar Sedangkan Iwi Dengki Yang Kita Sampaikan Di awal Tadi Itu kan Perbuatan Yang Dikatakan Keji Dan Mungkar Yang Sangat Besar Dosanya Maka Kalau Kita Sudah Tahu Seperti Itu Maka Kita Harus Hati-hati Kalau Sudah Pernah Melakukan Seperti Itu Ya Segera Kepada Ampunan Allah Segera Minta Ampun Minta Ampun Atas Kesalahan Yang Pernah Kita Lakukan Karena Pernah Menimpan Kedenkian Kebencian Kepada Saudaranya Yang Lain Dan Tadi Juga Di awal Sudah Kita Teritakan Bahwa Allah Itu Mengetahui Apa Yang Ada Di Dalam Hati Kita Menyimpan Sesuatu Kebencian Kedenkian Ya Allah Tahu Biasanya Juga Orang Yang Punya Rasa Denki Dan Benci Kepada Seseorang Kalau Dia Bercerita Terkait Dengan Orang Itu Biasanya Dia Menceritakan Sisi Buruknya Dan Bahkan Ditambah Tambah Agal Orang Lain Itu Ya Percaya Bahwa Orang Itu Yang Diceritakan Itu Memang Buruk Bahkan Lebih Buruk Nah Untuk Itu Hari Kita Rubah Berilaku Kita Mari Kita Bertobat Kepada Allah Kalau Pernah Seperti Itu Dan Ini Suatu Yang Sangat Penting Agar Melibadah Kita Yang Kita Lakukan Selama Ini Tidak Rusak Hanya Karena Ya Kesalahan Kita Sendiri Nah Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Ini Bisa Merubah Berilaku Kita Ke arah Yang Lebih Baik InsyaAllah Kurang Lebihnya Saya Mohon maaf Kepada Allah Menampun Akhiru Kalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai